Pemirsa ratusan para buya, kiai, habaib, tuan guru, ustaz, cendekiawan muslim, ulama Indonesia di Provinsi Jambi sepakat menentukan pilihan kepada Ganjar Pranowo menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa saat ini JekTV sudah beralih ke siaran digital dan JekTV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita JekTV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi JekTV. Akhir kata saya Hamida Rizky pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktivitas. JekTV Inspirasi Kito. Dukungan kepada Ganjar Pranowo untuk menjadi kriteria pemimpin nasional Indonesia mendatang terus mengalir dari berbagai kalangan. Kali ini dukungan datang dari Ijtima Ulama Indonesia di Provinsi Jambi. Ratusan ulama yang terdiri dari Buya, Kiai, Habaib, Tuan Guru, Ustadz, hingga Cendekiawan Muslim seprovinsi Jambi ini sepakat mendeklarasikan diri mendukung Ganjar Pranowo untuk menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029, Sabtu 26 November 2022 di sebuah hotel di kota Jambi. Dipilihnya Ganjar Pranowo berdasarkan Ijtima ratusan ulama seprovinsi Jambi dikarenakan dinilai nasionalis agamis. Selain itu, Ganjar dinilai memiliki karisma, intelektual hingga spiritual yang baik. Selain memberi dukungan, para ulama juga berdoa bersama untuk masa depan Indonesia yang lebih baik di bawah kepemimpinan Ganjar mendatang. Menetapkan dan memilih Menetapkan dan memilih Haji Ganjar Pranowo Haji Ganjar Pranowo Sebagai Presiden Republik Indonesia Sebelum kita di Presiden, sudah bisa menangkapkan apalagi kita harus menjadi Presiden ini. Ini yang saya inginkan di Presiden. Rian Cencen, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!